Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel move in tv di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial yang sangat sederhana sekali yaitu tutorial tentang apa tentang channel nah ini adalah channel oh kok channel bagaimana cara mendapatkan siaran sctv ya ini adalah tv polytron yang sudah mendukung analog tv digital tv satelit tv dan lain sebagainya jadi di tutorial kali ini khusus untuk tv polytron yang sudah mendukung sctv ya jadi di dalam mesinnya itu sudah ada mesin sctv nya jadi gak perlu lagi apa ya decoder ya jadi sudah ada di dalamnya pertama kita pergi ke pengaturan satelit edit satelit ya edit satelit ini satelit telkom 4 108 derajat bujur timur nah pengaturannya seperti ini lnb tipe 5150 dsqc nya itu saya lnb2 karena ini satu parabola dibikin untuk 4 tv jadi saya ke bagian yang lnb2 karena kalau tv nya 4 itu lnb1 2 3 4 nah seperti itu ya nah seperti ini kita pergi ke transponder nah di transponder ini kenapa sctv nya hilang indosiar hilang ya kan kok gak muncul muncul gak pernah nonton lagi sctv dan indosiar ya pertama-tama harus menambahkan dulu ditambahkan frekuensinya kita tambahkan disini di atas ini frekuensinya silahkan ditambahkan 4 0 0 5 ya untuk simbol rate nya itu silahkan diketik 9 1 0 0 nah seperti ini itu polaritasnya horizontal biarkan saja karena ini polaritas horizontal setelah itu menu ya menu kembali nah berarti sudah ditambahkan ya untuk transponder nya sekarang kita akan mencari frekuensinya kita ke kembali ke stv pencarian manual nah disini kita pilih untuk transponder yang baru saja kita tambahkan barusan ya barusan yang sudah kita tambahkan 4 0 0 5 horizontal ya 9 1 0 0 mana ya mana ya kita cari dulu ke kanan ke kanan terus sampai ketemu ya ke arah kanan mana belum ketemu ini bukan bukan yang baru saja ditambahkan tadi ya barusan ya transponder transponder nya mana tadi nomor berapa ya akan dicari cari seperti ini sampai nemu yang baru ditambahkan tadi ini bukan 4 0 0 0 5 horizontal 9100 nah ini transponder yang baru saja kita tambahkan untuk scan jaringan silahkan di on terus tipe kanal bebas ya terus tipe layanan saya pilih stv saja kalau mau semua nanti yang radio juga Terus pencarian Ini masih mencari Nanti ada Berapa channel yang didapatkan Di transponder ini Nah ada 4 channel Yang ditemukan Kita kembali Dan akhirnya SCTV nya muncul ya Sudah ketemu Ini SCTV HD Teman-teman Bukan yang Bukan HD ya Tapi ini yang HD Sekarang industriarnya juga HD teman-teman Nah ini Jadi SCTV HD Indosiar HD Moji HD Ini jaringan Ini Indosiar HD Saya geser ke nomor Nomor berapa gitu loh Biar gampang nyarinya Nah disinilah Diurutkan sajalah Nomor Ini 7 Saya geser disini Ini Menggesernya Menggunakan Tombol remote Teman-teman Ini kan ada warna Kuning Nah kuning itu kan Berarti dipencet Warna kuning di remote Terus Kita geser Ke atas Atau ke bawah Untuk mengurutkan Urutkan ini Nomor channelnya Nah mungkin Tutorial ini Sederhana ya teman-teman Kalau misalkan Bermanfaat Silahkan dipakai Kalau tidak Bermanfaat Ya di skip saja Videonya Ditutup ya Nah seperti ini Cara untuk mendapatkan Siaran dari Emtek group Ya ini SCTV Emtek kan ya Ya Ini Meliputi channel Meliputi channel SCTV Indosiar Moji Dan Mentari Nah ini semua HD teman-teman ya Dan ini Juga ada Di siaran Televisi digital Jadi Ini parabola Yang gede itu Yang saya pakai Yang lama Yang dulu ada Satelit palapa Sama telkom 4 Ya teman-teman Karena palapanya sudah off Jadi cuma telkom 4 Aja yang bisa Ya seperti ini Ini Semua bisa kok Teman-teman Trans TV Net Itu Semua ada Siarannya Trans 7 Pokoknya yang Ada di Siaran TV digital Itu disini Masuk Sebenarnya TV polytron Ini juga Mendukung Antena digital Teman-teman Selain Satellite TV Juga Digital TV Ini sudah Mendukung Tapi Ya Karena Siarannya Sama Digital TV Sama Satellite TV Ya sudah Saya pakai Parabola Saja Tapi Sayangnya Kalau Parabola Itu Misalkan Ada Siaran Sepak Bola Itu Di SCTV Atau Indosiar Teman-teman Ya Itu Diajak Teman-teman Tapi Kalau Menggunakan Antena Digital Siaran Digital Itu Tidak Diajak Jadi Ya seperti ini Karena saya Tidak suka Bola Ya sudah Saya pakai Parabola Saja Ini Siarannya Banyak Sekali Ya Teman-teman Dan Sudah HD Semua Disini Ini VTV HD Ini Juga Ada Mahna Channel Juga Ada Ini Karena Masih Pagi Dia Belum On Mahna Channel Belum Live Ini Banyak Sekali Caranya Di Telkom 4 Ini Sebenarnya Caranya Dengan Pencarian Buta Sudah Bisa Teman-teman Tapi Karena Saya Tidak Mau Lama Untuk Mencari Channel Channel Lagi Ya Sudah Saya Mencari Channel Indosiar HDTV Dan Saudara-saudaranya Itu Dengan Menambahkan Transponder Seperti Tadi Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Kehilangan Siaran Dari HDTV Indosiar Silahkan Menggunakan Cara Yang Saya Sebutkan Tadi Khusususnya Untuk TV Polytron Ya Ini Saya TV Polytron Yang Sudah Mendukung ATV Analog TV Analog TV Sudah Tidak Ada Jadi Tidak Bisa Digunakan DTV Atau Digital TV Itu Bisa Tapi Antenanya Harus Digital Itu Ada Dua Buah Antena Teman-teman Yang Satu Antena Parabola Sebelahnya Antena TV Digital Jadi Bisa Digunakan Bersamaan Tapi Saya Cuman Pake Parabola Saja Tidak Pake TV Digital Teman-teman Yang Saya Pake Jadi Cuman Siaran Satelit Saja Ini Sudah Cukup Karena Saya Jarang Sekali Melihat TV Oke Mungkin Tutorialnya Ini Saja Teman-teman Kalau Bermanfaat Silahkan Di Like Silahkan Di Comment Subscribe Juga Tentunya Ini Semua Rata-rata Sudah HD Teman-teman Siaran Sekarang Itu Semuanya Sudah HD Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Bye Bye